Antum perhatikan dosa ini Tahu tadi saya bawakan dalil ya Quran, hadith, perkataan para sahabat Sekiranya ada perkataan seorang tabi Abdullah Ibn Mubarak Berkaitan dengan dosa Antum lihat di halaman 68 Kata Abdullah Ibn Mubarak Rahimallah Beliau bersyair, kata beliau begini Aku melihat Dosa dan maksiat mematikan hati Dan Terus menerus dalam perbuatan dosa Akan membuat kehinaan Mewariskan kehinaan Meninggalkan dosa dan maksiat Akan membuat hati ini hidup Oleh karena itu Sebaiknya Anda menjauhkan dosa dan maksiat Bukankah perusak agama inilah Para penguasa Ulama-ulama su Dan para pendeta Ini benar ini Yang merusak agama tiga Yang merusak agama ini tiga Yang pertama penguasa Para penguasa, para pejabat Ini perusak agama ini Karena yang melestarikan Kesyirikan Bidah siapa? Penguasa Yang kedua Eh baru su Ulama-ulama su Di Indonesia ini ada gak ulama su? Banyak Indonesia banyak ulama su Ulama-ulama yang jelek Yang tahu dia kebenaran Tapi dia gak laksanakan kebenaran itu Awalnya dia menyuruh manusia Untuk berbuat kemarufan Tapi dia gak Kemudian dia tidak Tidak laksanakan ma'ruf itu Allah berfirman Atak murunan nasa bilbiri Watansawna anfusakum Wa antum tatunul al-kitab Apalah ta'akidun Kalian menyuruh manusia Berbuat yang ma'ruf Tapi kalian tinggalkan Kalian gak laksanakan Dengan kalian tahu Apakah kalian tidak berfikir Ulama su Allah disebutkan dalam Al-Quran Dan Nabi menyebutkan Yang Nabi sebutkan apa? Tentang Dua Ala Abu Bijahnam Da'idai yang berada di tepi jurang Canem Ini ada Ulama su Yang ketiga Yaitu para pendeta Ali ibadah Ibadah aja dia Tapi gak punya ilmu Gak punya Apa? Keladan Gak punya dalil Mengajak orang ibadah Dengan ibadah-ibadah yang bida'ah Ini menyesatkan umat Kan banyak orang terpengaruh Itu kan orangnya Masya Allah Rajin ke masjid Rajin ini Melakukan dikir begini Segala macam Selawat begini Orang ikut Karena dianggap dia Orang soleh Ali ibadah Ini menyesatkan manusia Di Indonesia ada atau banyak? Banyak Ali ibadah Makanya Dalam kita beragama Harus dengan dalil Dengan ilmu Terima kasih